Assalamualaikum, Alhamdulillah senang bisa mempelajari hal baru lagi. Hari ini saya ingin berbagi hal baru. Compiling LUFAAVRISP, MK2 Clone Programmer Project, dengan Windows 10. Jujur, ini hal baru bagi saya, saya hanya suka menyolder. Dan saya tidak tahu sama sekali soal pemrograman atau coding. Bahkan saya tidak bisa memprogram Arduino IDE, software mikrokontroller yang terkenal itu. Mohon maaf bila ada kesalahan pembelajaran di video saya ini. Dan tolong koreksi saya, di kolom komentar. Saya mempelajari cara compiling LUFAA, dari halaman berbahasa Jepang ini. Baiklah, kita akan belajar membangun file hex AVRISP, MK2 Clone dengan LUFAA terbaru. Sebelum compiling, kita terjemahkan dahulu halaman ini. Sesuai petunjuk di halaman ini, kita harus unduh 4 file. 1. Atmel AVR 8-Bit Tool Chain Khusus untuk Atmel AVR 8-Bit Tool Chain, Anda harus mendaftar di My Microchip Sign-in. Baru kemudian Anda bisa mengunduh filenya. 2. MSYS GNU Mac atau MinGW, Minimalis GNU for Windows 3. Doxygen 4. LUFA terbaru dari GitHub Dari 4 file yang kita unduh, hanya MinGW yang perlu kita install. Sedangkan 3 file sisanya hanya kita ekstrak saja. Buat folder khusus untuk mengekstrak AVR Tool Chain, Doxygen dan LUFA. Install MinGW Setelah selesai proses install MinGW, Anda harus menginstal 3 paket di Basic Setup. Lalu setting 4 variable untuk AVR Tool Chain, MinGW dan Doxygen. Segen Segen Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita mulai proses compile, edit file mcfell lufaafrisp.mk2project dengan software Notepad++. Jangan gunakan software Notepad milik Windows. Terima kasih. Saatnya kita compile AVRISP.mk2. Untuk lebih detail, silakan lakukan langkah-langkah sesuai di video berikut ini. Terima kasih. Selamat, dan file hex pun jadi. Selanjutnya kita generate dokumen dengan doksigen. Dan proses selanjutnya adalah burning, programming file hex ke AT90USB162 dengan FLIP. Dan itulah cara compile lufa dengan Windows 10. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum.